Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bollywood dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya di channel DFID Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini Kali ini saya akan membahas alur film dari Salman Khan yaitu Dabang 2 Dabang 2 sendiri adalah sebuah film action tahun 2012 Garapan Al-Kuama Diproduseri oleh Malaika Arorahan dan Al-Kuama dan menampilkan Salman Khan Sonaksi Sinha, Vinod Khan, Arbaskan, Prakas Raj, Mahi Gil, Dipak Dobrial, Nikitindir, Manoj Pahwa, Giresh Sahedev Oke sekarang kita langsung saja ke alur cerita filmnya Tapi sebelumnya sudikiranya untuk like video ini dan subscribe channel ini Juga aktifkan loncengnya agar dapat mengupload video terbaru setiap harinya Dan bagi anda yang sudah subscribe dan like saya ucapkan terima kasih Dan langsung saja simak videonya Cekidot Culbul pandai yang diperankan oleh Salman Khan menjadi inspektur polisi di Kanpur Culbul menyelamatkan anak Cepta Gupta pemilik pabrik semen yang telah diculik oleh kawanan penjahat Culbul yang kini menangani kasus di di Kanpur membuat ayahnya Prajapati Pandey dan adiknya Maki Pandey untuk tinggal bersama dengan Culbul dan istrinya Rajo Pandey Di suatu malam, Inspektur Matur ditemani oleh Inspektur Culbul menghadiri acara politikus bernama Takur Baca Singh yang menguasai kota Kanpur Bersama dengan kedua adiknya yaitu Cuni dan Genda Baca mengancam Culbul untuk tidak mengganggunya Tetapi Culbul tidak gentar dia menyebutkan secara detail mengenai Baca hingga dia merasa terhina Genda adik Baca mengancam Prajapati Pandey untuk menghentikan Culbul Pandey untuk berurusan dengan Baca Sehingga Prajapati memohon kepada Culbul agar berhenti mengganggu urusan Baca untuk keselamatan dia dan keluarganya Tetapi Culbul tidak menghiraukan permintaan ayahnya Anjali yang akan melaksanakan pernikahan terus diteror oleh Genda yang sudah lama mencintainya Dia mengancam akan menghentikan pernikahannya Anjali bersama dengan kakeknya mengunjungi kantor polisi untuk melapor tindakan yang telah dilakukan oleh Genda Culbul menjamin keselamatan Anjali dan kakeknya serta menjaga keamanan pada saat pernikahannya Malam harinya Genda yang mengetahui Anjali menikah menghadiri acara tersebut dengan berusaha menghentikan pernikahan Anjali Tidak lama kemudian Culbul hadir dengan membunuh Genda yang bersifat angkuh sehingga pernikahan Anjali berjalan dengan lancar Baca yang sedang berdukacita mendatangi kantor polisi menemui Inspektur Matur Dengan mengancam akan melakukan peperangan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Culbul pandai Rajo istri Culbul memberikan kabar baik yaitu mengenai kehamilannya yang membuat Culbul merasa senang Dia kemudian membawa istrinya menemui dokter untuk check up Maki adik Culbul dikejutkan dengan kehadiran istrinya yaitu Nirmala Pandai yang datang menemuinya Nirmala menjelaskan kepada Maki bahwa dia akan menjadi guru Mendengar hal ini Maki termotivasi untuk mencari pekerjaan Dia menemui Culbul di kantor polisi dengan mengatakan kalau dia bersiap menjadi seorang polisi Culbul melihat kesungguhan hati adiknya merasa terharu dengan perubahan pada diri adiknya tersebut Suatu hari Rajo ditemani adik iparnya Maki untuk sembah yang dikuil Ketika itu mereka didatangi oleh Baca dan Cuni serta pasukannya Baca mengetahui kehamilan Rajo Baca mendorong Rajo hingga tersungkur dari tangga Maki marah tetapi dia ditembak oleh Baca sehingga Rajo dan Maki dilarikan ke rumah sakit Rajo kehilangan anaknya yang membuat Culbul marah Rajo meminta kepada Culbul untuk membalaskan dendam kepada Baca Culbul menemui Baca yang sedang bersama Cuni dan pasukannya Culbul datang dengan menghancurkan satu persatu pasukan Baca Culbul selanjutnya berhadapan dengan Cuni yang memiliki kekuatan besar Tetapi Culbul sanggup mengalahkannya ketika Culbul menghajar Baca Polisi lain datang Baca menghampiri mereka untuk menyerahkan diri Tetapi Culbul tidak membiarkan Baca begitu saja Dia menembak Baca hingga tewas Berselang beberapa tahun Rajo melahirkan seorang anak yang membuat seluruh keluarga pandai bahagia Nah itu tadi alur cerita film Dabang 2 Akhir kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton